Tahuan gitu ininya Dan nanti di buku kenangan-kenangan hidup Disebutkan bahwa memang Ada ucapan yang saya ingat betul Bung, ayah Anda adalah juga Ayahku gitu kata Bung Karno Nanti kelak juga ketika Bu Yahamka di proses Revolusi kemerdekaan dari Minang Ke Jawa menengok ayahnya Yang waktu itu kabarnya sakit Pulang lagi itu juga sama Berpisah di stasiun di Jakarta itu dengan Soekarno Tenang Bu Aku yang akan jaga ayah kita Jadi persahabatan Yang tidaknya persahabatan Cuma nanti kita akan tahu juga Siapa orang yang nanti Membuikan Bu Yahamka Di tahun 1963 Siapa juga yang nanti Yang banyak melakukan penzoliman-penzoliman Terhadap Bu Yahamka Termasuk menyita dan Tidak mengizinkan Buku-buku beliau beredar Sehingga keluarga Bu Yahamka pada masa itu Bisa dikatakan Diuji dengan Seratnya ekonomi Kenapa? Ya namanya juga beliau Bukan seorang yang bekerja Dalam arti pegawai Karena beliau sudah Off Resen dari pegawai depan Memilih fokus berdakwah Di Al-Azhar Di Kebayoran Baru Itu ininya Praktis beliau banyak Untuk Maishah Mencari nafkah Dengan menggantungkan Daeroyalty Nah pada masa itu Aparatur rezim Soekarno Orde Lama Melarang Peredaran karya-karya Dari Bu Yahamka Di teminnya Saya tidak tahu Apakah Bu Yaham Bung Garto tahu Sampai sedemikian detail Bahwa aparaturnya Pada masa itu Melarang Karya sodara Sodara Angkatnya ini Yang jelas Kita juga akan tahu Kelak nanti Bung Karno Berwasiat Agar yang menjadi Imam Solat jenazahnya adalah Sahabat lamanya Sebagus Saudara angkatnya Bu Yahamka ini Nah kisah ini Sering kita dengar Barangkali Tapi saya sampaikan Backgroundnya Sehingga ketika Membaca buku ini Sahabat-sahabat Daidai Literatur Club Tidak bingung Kenapa kok Di bab pertama Bu Yahamka Langsung memuji Mustafa Kemal Generasi Antum Itu kan hari ini Tahu ya Mustafa Kemal itu siapa Dan bagaimana Legasi dia Terhadap Umat Islam itu Apakah baik Atau buruk Atau banyak Mudorotnya Atau banyak Manfaatnya Saya kasih background Bukan hanya Bu Yahamka Saya tidak akan Bicarakan tokoh-tokoh Nasionalis Sekuler Kita angkat Tokoh-tokoh Nasionalis Islamis Selain Bu Yahamka Nasir Dan nama-nama Yang lain Pada masa itu Sangat memberikan Apresiasi Terhadap Gerakan Turki Muda Ini gerakan Membuah harapan Itu ininya Karena dianggap Institusi kehilafan Itu korup Bobrok Nah Maka Tidak bisa diharapkan Untuk menggantungkan Cita-cita Tapi kita tahu Pada masa itu Informasi sangat terbatas Informasi itu sangat terbatas Bagaimana perilaku Sebenarnya Dari gerakan Turki Muda Bagaimana Kondisi sebenarnya Yang terjadi Di Islambul Itu di sana Nanti kalau kita baca Karya-karya Bapak-bapak Bangsa dari Islam Nasionalis Islamis ini Pak Nafir Ketika sudah Di Dewan Dakwa Bu Yahamka Ketika sudah Dikurun tahun 80-an Sebelum wafat Itu punya pandangan Yang lain Terhadap Mustafa Kemal Jadi Saya ingin Ketika Sahabat DDLC ini Membaca buku Dari Lembah Cita-cita ini Tidak bingung Kok Bu Yahamka Memberikan Endos Terhadap Gerakan Turki Muda Di dunia Itu tidak bingung Konteksnya seperti itu Termasuk juga loh Kok ini masih ada Kutipan tentang Apa namanya Nama-nama Pahlawan Nasional Diluar soal Bagaimana Hubungan beliau Dengan Bung Karno Di kemudian hari Ini masa ketika Bu Yahamka Memang masih muda Saya Izinkan Akan lebih banyak Mengambil sisi backgroundnya Untuk Paham Karena buku ini Sebetulnya Sangat mudah dibaca Buku ini mirip Buku motivasi Sebetulnya Jujur Mirip Self-help Dan tidak Tidak begitu Ada yang baru Sejujurnya Yang barangkali Baru Hanya satu hal saja Bu Yahamka Mendefinisikan cita-cita Dengan angan-angan Itu saja Murat saya yang baru Agak unik Nanti kita akan bahas Insya Allah Saya ingin Ngasih background dulu Agar kita tahu Profil beliau Berkenaan dengan Buku ini Jadi dua orang yang Datang Yang kira-kira Masih muda Sebaya kita Ke rumah beliau Tentang rahasia Bagaimana bangsa Arab Berpecah belah Jadi pada masa itu Sudah mengalami Yang namanya Konsep Negara bangsa Nasionalis Arab Karena sudah Sudah dipecah-pecah Selepas Perang dunia Baik satu maupun dua Nah Ini jadi kegundahan Dua pemuda tadi Bertanya kepada Bu Yahamka Sehingga Jadilah buku ini Kalau lihat solusi-solusinya Sebetulnya Tidak begitu Fundamental Tidak begitu Mohon maaf Kalau saya kritisi Tidak begitu Apa namanya Solutif lah Ininya Normatif bahkan Kalau kita dapatkan Beliau mengajak kita Balik lagi Jadi beliau mengutip Bagaimana supaya Kembali lagi Jawabannya Agar bangsa Arab Tidak berpecah Jawabannya sederhana Balik sebagaimana Islam dihadirkan Nanti Kalau kita lihat Buku ini juga Menggunakan pendekatan Sejarah Kehasan Bu Yahamka Buku ini dibuat Oleh Bu Yahamka Pada umur Berarti 39-an Beliau kelahiran 16 Februari 1908 Buku ini Saya prediksi 1948 Paling lambat Karena saya pegang Cetakan keduanya 1949 Yang jelas Buku ini terbit Setelah Indonesia Merdeka Karena ada banyak Keterangan Tentang revolusi Indonesia Merdeka Jadi Buku-buku Hamka Pada masa Beliau Berada di Medan Buku-buku yang Sangat luar biasa Sekaligus Dengan beberapa Catatan yang Perlu diperjelas Untuk generasi Hari ini Agar tidak Bingung Tadi sudah Sebagiannya Tentang bagaimana Pandangan beliau Terhadap Mustafa Kemal Dan Gerakan Turki Muda Bagaimana beliau Memberikan apresiasi Dan endorse Kepada model Manusia Seperti Soekarno Gitu Beliau puji Kalau Antum Baca nanti Di tulisan-tulisan Bu Yahamka Pada dekade 55 Kesini Ke 60an Bu Yahamka Sudah mulai terbuka Mengkritik Sikap-sikap Otoriter Dan Bespot Sahabat Sekaligus Saudara angkatnya Itu Soekarno Gitu Kalau Antum Lihat Karya-karya Bu Yahamka Yang sangat populer Selain dari Lembah Cita-Cita Adalah beliau itu Seorang Dikenal Pertama kali Sebagai pujangga Kita tahu Beliau ke Medan Itu kan Bermula dari Persis salah satu Judulnya Merantau ke Delhi Gitu Karena tanda petik Terusir Nanti bisa dicek Di Apa namanya Kenangan Kenangan Hidupku jilid satu Beliau Gagal jadi guru Muhammadiyah Di kampung halamanya Gegarah Masalah ijazah Gitu Kemudian beliau Merantau ke Medan Dan di Medan Beliau jadi seorang penulis Jadi seorang jurnalis Dan kita Mendapati pada fase ini Adalah fase Yang luar biasa Karya-karya Dan banyak Yang tanda petik Abadi Yang kita kenal hari ini Sebetulnya fase Beliau banyak Di Medan Banyak yang gak tahu Kita mengertinya Itu terbitan Ketika Bu Yahamka Jadi ketua Majelis Ulam Indonesia Tidak Itu udah cetakan ulang Contoh Perkembangan Tasawuf Tasawuf modern Seribu satu Tanya jawab Pribadi Dari lembah cita-cita Dan tentu saja Fase Medan adalah Fase beliau Dikenal sebagai Seorang sastrawan Kita mengenang adalah Di bawah lindungan Kaabah Tenggelamnya Kapal Van Rwyk Menunggu Beduk Maghrib Berantau ke Delhi Oh banyak sekali Ini fase-fase Seorang muda Yang menulis Yang otentik Dan Saya kasih background lagi Kalau Antum baca buku ini Saya katakan tadi Sebetulnya biasa saja Tidak ada yang baru Meskipun perspektif yang dipakai Sedikit bercerita Masalah tarih sejata Juga biasa saja Sejujurnya Tapi kalau Saya berharap Saya ngajak Antum Buku ini Ditulis oleh orang Yang latarnya begini Saya berharap Ketika membaca ulang Saya percaya sudah baca semua Atau minimal pengantar Dan Back covernya Kalau punya saya kosong Ini Di simpat sembilan Teman-teman akan mengerti Ini ditulis oleh orang Yang lagi tergelora Oleh orang yang bergemur Kenapa? Jangan lupa Hamka adalah bekas mata-mata Jepang Bekas komprador Jepang Ini dibuat oleh situasi Orang yang Bahasa saya Toba tanah suha Tapi jangan Jangan bebankan Seperti salah satu Seorang mantan menteri Yang membidas Mengkritik keras Bahkan menghujat Hamka Gara-gara episode Ketika beliau di Medan Menjadi kaki tangannya Jepang Pada masa itu Tren Para ulama Para tokoh bangsa Menjadi Propagandis Jepang Itu sebetulnya biasa Jangan lupa Empat sekawan Soekarno, Hatta Ki Ajar Mas Mansur Itu semuanya propagandis juga Nah sang menteri tadi Ini menterinya sudah almarhum Seorang intelektual Muslim juga Itu mengulik-mulik Bahkan di buku Memoarnya Dijatuhkanlah martabat Hamka Meskipun tidak disebutkan namanya Kalau yang membaca buku saya Tentang Buya Hamka Terbitan Proymedia Saya tuturkan kisah Tentang dua orang ini Nah ceritanya Sang menteri ini Waktu kecil tinggal di Medan Dia menyaksikan Buya Hamka itu Dengan mengendarai kuda Maka baju jubah Ingat prototip Pangiran Diponegoro ya Beliau naik ke panggung Mengubarkan tentang 3A Nippon Cahaya Asia Pemimpin Asia Pelindung Asia Gitu lah ya Nah salah satunya Buya Hamka Kalau di Medan Dan beliau Kompensasinya Mendapat banyak sekali Kemudahan-kemudahan Dakwah Plus juga Tentu saja Logistik Makanan Termasuk Muhammadiyahnya Mendapat Prevales Nah Sahabat DDLC Situasi berubah Selepas kekalahan Jepang Di beberapa titik Pada saat Perang Pasifik Singkat kata Jepang menyerah Ada situasi Pembalikan sejarah Dan posisi ini Sangat tidak Menguntungkan Bagi seorang Yang namanya Hamka Juga para Propagandis yang lain Termasuk Soekarno Termasuk Hatta Mas Mansur Ki Hajar Banyak orang sebetulnya Tapi hari ini Kita batasi Pada bahasan Tentang Hamka Nah Jadi Pada masa itu Situasinya harus dipahami Banyak sekali Ulama-ulama kita Yang memang beristihad Bersama Jepang Itu ada harapan Membawa Indonesia merdeka Ternyata mereka Diakali sama Jepang Tapi mereka sudah Kadung masuk Di konfigurasi Menjadi juru propaganda Ini satu dilema sendiri Termasuk di alim Oleh Buya Hamka Nanti antum semua Bisa baca Di Dikenang-kenangan hidup Kalau tidak salah Jilid satu Jilid satu Jilid satu Di halaman-halaman akhir Ketika ditanya Kepada anaknya Beliau bandingkan Ketika dibuih Oleh rezim Soekarno Dengan peristiwa di Jepang ini Dengan Jepang ini Beliau katakan Dibandingkan Ayah dipenjara Oleh Soekarno Itu tidak apa-apanya Dibanding dengan Ketika peristiwa Beliau waktu itu Menjadi juru propaganda Jepang Sakit banget Sakit banget Bayangkan Umat Masyarakat di Medan itu Kalau lewat Di rumah Buya Hamka Bukan hanya Bukan hanya nyuret-nyuret Meludahi Cuah Tapi juga Melemparkan Mohon maaf Kotoran-kotoran Jadi dianggap Hamka ini adalah Semacam kayak Makhluk kotor Antek Jepang Nah peristiwa ini Sangat kelam Sampai kemudian Beliau konsultasi Dengan Soekarno Yang sama-sama juga Propanggatan Jepang Singkat kata Ini adalah Pilihan resiko Dalam berjuang Bu Sama-sama Ada risikonya Nah tentang Kenapa Buya Hamka Mengambil putusan itu Nanti bisa dibaca Di kenangan-kenangan hidup Memang izdihad politik Beliau waktu itu Keliru Nah Teman-teman Masuk nanti Di fase kemerdekaan Hamka menulis Beberapa karya Di antaranya adalah Pribadi Lembah cita-cita Tasawuf Gitu ininya Jadi kita paham Kan ya Konfigurasi Orang yang dulu Adalah di agung-agungan Sebagai ustad muda Gitu lah Alimuda Tapi kemudian Beliau mengalami Fase ketika Pihak yang membackinginya Jepang Itu ternyata Jatuh Jatuh juga beliau Seiring itu Di mata umat Bahkan di organisasinya Di Muhammadiyah Beliau kan nanti Akhirnya menepi Dan kemudian Nanti Berpindahlah Ke Jakarta Gitu ininya Di Jakarta Tidak banyak yang tahu Tentang cerita Bagaimana Hamka Pergi hijrah Itu dengan Membawa duka Duka seorang Alim Yang pernah menjadi Juru propaganda Jepang Maka disini Teman-teman Kalau tahu Konfigurasi Seperti itu Latar sosiologi itu Ketika beliau Menulis ini Saya insya Allah Berharap Dan percaya Antum akan mendapati Cara mendapatkan Efeknya akan lain Ini orang yang gagal Salah Memutuskan Pilihan politik Kira-kira gitu Kan kalau Syahrir Tan Malaka Itu kan konfrontasi Dengan Jepang ya Kita tahu Saya tidak akan bahas Masalah aspek sejarah ininya Tapi kubu yang Satunya yang mainstream Soekarno Hatta Mas Mansur Itu kan memilih Bersama Jepang Pak Nafir yang sama-sama Islamis Memilih Tidak masuk Tapi juga tidak Konfrontatif Seperti di bawah tanah Syahrir maupun Tan Malaka Tapi memilih Baruk lepas tangan Jadi tidak ada beban Kalau M Nafir itu Nah Hamka terbebani Soal itu Maka kita bisa melihat Paling tidak saya lah Membaca dari Lembah Cita-Cita ini Dengan cara baca ini Adalah Orang yang pernah Punya Masa Masa lalu Yang tidak begitu Baik Meletakkan cita-cita Dakwah Cita-cita Islam Ketika membaca ini Ini adalah bentuk Kalau kita istilahkan Bentuk Ijtihad baru Seorang manusia Karena Hamka sendiri Mengaku Sudah insaf dan Menyesal betul Nanti kita bisa lihat Dalam manuver-manuver Politik Beliau Semakin ideologis Semakin kekanan Sementara waktu dengan Jepang Beliau Nyaris seperti politikus Memang kelemahan Hamka Beliau memang Tidak bisa Menjadi seorang Politikus Tulen Dalam arti bisa Bermanuver Abu-abu Dan sebagainya Nah Sahabat semuanya Dari sini kita bisa Akan lihat Dari 13 bab yang ada Dalam Dari lembah cita-cita ini Kita akan bisa Paham Bab ini disusun Berdasarkan Bisa disebut Perpaduan antara Siroh Nabawiyah Dan juga Apa namanya Dasar-dasar Tentang rukun iman Barangkali Rukun Islam juga Disitu Sangat sederhana Dimulai dari Soal pembahasan Tentang jahiliah Seperti apa Dan sebagainya Nah Hamka adalah Manusia yang unik Kalau menurut Dr. Taufik Abdullah Dalam bahasan-bahasan Beliau kita akan Dapati Hal-hal bertutur Yang menarik Kita Masuk Setelah latar Gaya penulisan Gaya penulisan Hamka Menarik Dengan tuturan Kayak lisan Kayak mendengarkan Kajian langsung beliau Plus dengan Disertai Banyaknya Kronik-kronik sejarah Tentang kronik itu Ada yang kadang-kadang Akurat Banyak Tapi beberapa Kadang juga perlu Dikoreksi Ini hal yang biasa Wajar lah ya Kata Pak Taufik Abdullah Hamka ini unik Hamka ini unik Pertama beliau adalah Seorang ulama Yang suka sejarah Satu Seorang ulama Yang pelaku sejarah Seorang ulama Juga yang Menulis sejarah Kita tahu Beliau menuliskan Sejarah umat Islam Beliau juga Menulis bantahan Buku tentang Tuhan Kurau Dan beliau juga adalah Ulama Yang ditulis Sebagai sejarah Oleh generasi berikutnya Jadi empat hal Nah Nah ini jarang Yang dimiliki oleh Ulama Yang lain Ada ulama Yang memang Jasanya banyak Tapi gak dikenal Di sejarah Gak jadi soal Insyaallah Allah akan memberikan Satu tempat Di janahnya Ada Ulama Yang memang Senang sejarah Tapi gak bisa Nulis sejarah Ada ulama Yang nulis sejarah Tapi gak pelaku Sejarah Hari ini kan banyak Ulama Yang nulis sejarah Tapi bukan pelaku Sejarah Paling tidak Untuk kurun kita Hari ini Kecuali barangkali Di era pandemi ini Ustadz-ustad muda Itu membuat Suatu gerakan Yang luar biasa Sehingga menjadi hero Bagi Indonesia 2020 Di sejarah Nanti ditulis Itu soal yang lain Karena mereka Masih pada hidup Jadi sistematika bahasan Ini dimulai dari Soal jahiliah Bagaimana Islam hadir Kemudian bagaimana Islam diwujudkan Dengan fondasinya World view-nya Yang disebut dengan Tauhid Beliau masuk Di bab berikutnya Bagaimana juga Arti penting Dari Allahu Akbar Beliau sampaikan Lalu beliau Menjelaskan Setelah itu Bicara tentang Masalah ibadah-ibadah Apa Nah Tadi sudah disebutkan Tasawuf modern Perkembangan tasawuf Buku-buku yang Bisa dikatakan Magnum opusnya Dari Buya Hamka Yang dikenal Bahkan sampai di Regional Palingnya di Asia Tenggara Ini justru menariknya Ditulis pada fase Beliau di medang Pada fase Beliau Bila bukan menjadi Orang izuhun Masa itu Justru Buya Hamka Bergelimang dengan Harta Ini menarik Jadi buku tasawuf Itu ditulis Bukan orang Yang lagi kere Salah Anda semua salah Kalau bayangkan Tasawuf modern Buya Hamka Itu lagi dipenjara Nuliskan Enggak Ini ditulis Pada saat Beliau lagi Bagus-bagusnya Rezeki Dan dikenal Namanya Di seluruh Tanah Jawi Alam Nusantara Atau kita yang mengenal Namanya Indonesia Nanti Ketika Merdeka Dikenal Hamka itu siapa Oh Melekat sekali Dengan yang namanya Karya-karya tasawuf Tidak cukup Nanti di beberapa majalah Seperti pedoman masyarakat Panji Islam Nanti dibikinlah Rubrik tanya-jawab Bersama Buya Hamka Kalau kita perhatikan Urayan-urayan beliau Memang lebih kuat Di aspek pendekatan Tasawuf filosofis Kalau boleh saya sebutkan Perpaduan antara tasawuf Dan filosofis Aspek Fikih beliau Barangkali Saya bisa sebutkan Tidak sedalam Dan tidak sekuat Misalkan Paparan Di rubrik Tanya-jawabnya Alisan Dari Ahmad Hasan Tuan Ahasan Di Persatuan Islam Persis Atau Toko-toko yang semasa Seperti Prof Dokter Hasbi Asiduk Tidak sedalam itu Hamka cenderung Bermain aman Karena tahu juga Beliau di masalah Fikih Tidak sedalam Beberapa Farah Alim tadi Yang saya sebutkan Tapi beliau bukan Tidak punya basis Tidak punya dasar Cuma dari sisi kedalaman Kalau boleh saya sebutkan Beliau Bukan di Fikihnya Beliau memilih Jalan yang Tasamuh Yang moderat Wasatiyah Jadi Meskipun beliau Mengaku Barangkali Tidak bermazab Tapi bukan Anti-mazab Tapi beliau Taufik Mencampurkan Mazab-mazab Yang dianggap Paling kuat Dan tidak Fanatik Termasuk Tidak melarang Mazab juga Nanti banyak Cerita soal itu Misalkan dengan K.H. Seifuddin Zuhri Itu banyak ditulis Di banyak karya hari ini Nah Sahabat D.D.L.C. Yang saya cintai Jadi disitu Kita akan bisa Dapati Bahwa ternyata Bu Ihamka Memang kuat Dalam hal Kontemplasi Dan refleksi Gitu Ini akan dimiliki Oleh seseorang Yang bacaannya Kuat Nanti kita bisa Dapatkan Di banyak karya beliau Yang banyak paparan Tarikh Atau sejarah Tadi Bacaan-bacaan Bu Ihamka Kan muncul Disitu Meskipun Bu Ihamka Bukan seorang Tipe sarjana Sarjana Beliau kan Doktor Honoris Kausa Gelarnya Tapi beliau Sendiri Hanya tamat Sampai Kira-kira Setingkat 4 SD Dinia Jadi lebih banyak Beliau membaca Memang Dan bermula Zamah Ke ayahandanya Haji Rasul Dan beberapa tokoh Termasuk Apa namanya Iparnya Air Sultan Mansur Dan Raja Jawa Tanpa Jawa Raja Jawa Tanpa Mahkota Haji Umar Syed Chopra Minoto Haji Fahruddin Haji Fahruddin Maaf Dan RM Syuryo Pranoto Para mentor Beliau di Syarikat Islam Di Yogyakarta Pada masa itu Nah Mereka Guru-guru Mulai Zamah Pergerakan dari Hamka Gitu Tokoh-tokoh SI Ini tentu saja Belum warnai Di lembah Cita-cita Akan lain Kalau Antum Perhatikan Karya-karya Hamka Yang dituliskan Lebih kebelakangan Kurun lima puluhan Itu akan ada Gemuruh yang lain Lebih menggerakan Kenapa? Disitu sudah mulai Berkenalan dengan Terma-terma tentang Islam dan Sosialisme Anti-komunisme Tapi anti-komunisme Dilawan dengan Wacana Islam perspektif Pembandang Marx Engel Purbah Itu seperti apa Misalkan Nah Hamka Dimentori Ketika mulai zamah Dengan Chopra Minoto Dan Tokoh-tokoh tadi Di SI Semasa di Taku Alaman Yogyakarta Nah sementara Fase di Medan Ini adalah fase Beliau memang lagi Kuat-kuatnya Di soal yang namanya Tasawuf Filosofi Kalau boleh Saya sebut istilah itu Perpaduan bagaimana Beliau Membuat satu Solusi praktis Meskipun sebutannya Filosofi Tasawuf Filosofi Ini berbeda dengan Istilah yang ada Di Ini ya Di Katakana Di kampus Keagamaan Karena ini istilah yang Khas sebetulnya Tapi saya sebutkan disini Hanya untuk memudahkan Tasawuf Buya Hamka Pada masa di Medan Termasuk buku dari Lembah Cita-Cita Itu adalah buku yang Tasawuf-tasawuf yang sederhana Dan praktis Untuk menjawab Solusi masalah Umat pada masa itu Solusi kegalauan Kerisauan Kehampaan Menghadapi modernisasi Ketika Umat pada Persimpangan jaran Persis dua orang yang Bertanya pada Buya Hamka itu Bagaimana nih Umat kok berpecah belah Bagaimana Agar terbentuk Saksia Islamiyah Misalkan Jiwa Islam Seberhana sekali Nanti Antum bisa Bandingkan Cara Ulama di negeri yang lain Menjauh Pertanyaannya Hampir sama Misalkan kita bisa Sebut Syed Abul Hasan Ali Hassani Anadwi Misalkan Ulama yang dari India Ditanya juga Bagaimana Umat bisa Bangkit lagi Ada satu Premis yang menarik Di kitab Beliau Dari Sheikh Anadwi ini Jadi Kerugian Dunia Ketika umat Islam itu Mundur dan Jatuh Nah Beliau sudah Berperspektif Bicara antara Regional Antara negeri-negeri Islam Nah Kalau kita perhatikan Buku ini Lebih lambat Lebih Tua Dibandingkan Buku Syaanadwi Misalkan Ini bisa kita Bandingkan Dengan Karya beliau Nah Hamka masih Bicara tentang Negrinya itu Masih bicara tentang Indonesianya Artinya apa Banyak sekali Yang mengatakan Memang Hamka Pada masa itu Mengulas Problem-problem Masyarakat perkotaan Ingat pada masa itu Medan bukan Kota Kota yang hari ini Kota keberapa Medan Waktu itu menjadi Barometernya Kota penulis Bukan Jogja malah Medan itu Kota Kosmopolit Kota Intelektual Sebelum Kemudian Ketika Merdeka Mereka pada Bedol ke Jakarta Termasuk Hamka ini Jadi Kota Pemikiran Lawanya adalah Jakarta Bandung Jogja belum Masuk Belum Masuk Dari sini Kita bisa Saksikan Setelah Aspek Ibadah Beliau menjelaskan Juga soal Masalah Aspek Iman Tentang Iman Ada Berapa Kita Tentu saja Sudah Hafal Mulai dari Iman Pada Allah Sampai Kepada Khodor Dan Khodar Ini sudah Dijelaskan Praktis Tidak ada Hal yang Baru Termasuk Cerita-ceritanya Termasuk Bab Tentang Pembalasan Dalam Arti Ini adalah Hari Akhir Yaumil Akhir Itu juga Dibahas Ada Bab yang Menarik Tentang Iman Dan Negara Disini Beliau Masih Memandang Optimis Bahwa Ada Kaitan Antara Iman Seorang Muslimin Dengan Keutuhan Dari Negara Dari Masa Depan Negara Tapi Jangan Berharap Dalam Bab ini Bu Yahamka Membahas Lebih Detail Tentang Konsep Konsep Politik Konsep Konsep Negara Semisal Bentuk Pemerintahan Dan Sebagainya Bagaimana Hubungan Islam Dan Negara Tema Ini Belum Masuk Kesana Jadi Masih Normatif Bagaimana Negara Indonesia Yang Baru Lahir Pada Masa Itu Dibingkai Dengan Keislaman Dibingkai Dengan Cita-cita Yang Tinggi Nah Bab Cita-cita Sendiri Ada Di Ini Yang Menurut saya Intinya Malah Tentang Bahasan Cita-cita Ini Belum Membagi Ada yang Namanya Ideal Dan Real Ideal Itu Bentuk Keadaan Yang Sempurna Yang Tak Ada Cacatnya Yang Jadi Cita-cita Dan Pada Tiap-tiap Orang Yang Berpikiran Dan Berbudi Saya Kira Ini Satu Definisi Yang Normatif Jadi Sesuatu Yang Sempurna Yang Dari Situ Juga Belum Sebutkan Orang-orang Seperti Dokter Arifai Cokro Aminoto Dokter Wahidin Memandang Bagaimana Negeri Ini Anak-anak Muda Ini Harus Merdeka Dari sudut Pandang Ideal Sudut Pandang Idealisme Bahasa Kita Sementara Realis Itu Adalah Kebalikannya Salah Memandang Pada Idealisme Kata Bu Yamka Orang Akan Bisa Menertawakan Memandang Gila Orang yang Bercita-cita Tinggi Jadi Kata Hamka Kita Harus Mengingat Ada Yang Namanya Cita-cita Ada yang Namanya Angan-angan Nah Ini Yang Saya Membaca Berkali-kali Apa Maksudnya Bu Yamka Ini Dan Supaya Bisa Ditangkap Mudah Oleh Generasi Muslim Hari Ini Atau Tidak Masyarakat Indonesia Secara Uwas Kata Beliau Cita-cita Ialah Saya Bacakan Saja Buah Pandangan Yang Timbul Sesudah Melihat Barang Yang Nyata Saya Ulangi Buah Pandangan Yang Timbul Sesudah Melihat Barang Yang Nyata Walaupun Bagaimana Sukarnya Untuk Manfaat Bagi Diri Dan Masyarakat Itu Saja Ini Definis Yang Untuk Hari Ini Bagi Kalangan Millennial Bisa Problematis Sesuatu Yang Melihat Sesuatu Yang Real Yang Fisik Objeknya Bukan Metafisik Terus Kemudian Dari Situ Memunculkan Inspirasi Lalu Muncul Gagasan Kira-kira Seperti Itu Alurnya Nah Kita Bisa Mengkritisi Loh Bukankah Orang Menghayal Melamun Pun Juga Proses Yang Begitu Nah Saya Baca Berkali-kali Karena Beliau Mengartikan Angan-angan Itu Atau Beliau Juga Padankan Dengan Istilah Arabnya Hayal Mimpi Di Waktu Bangun Jadi Beliau Menyederhanakan Yang Dimaksud Angan-angan Itu Seperti Peribahasa Bagai Si Bongkok Merindukan Bulan Beliau Celah Angan-angan Beliau Puji Cita-cita Beliau Dorang Pemuda Untuk Punya Cita-cita Setinggi Langit Bahkan Beliau Kutip Juga Ungkapan Dari Bung Karno Sahabatnya Itu Berikan Aku Seratus Orang Tua Maka Akan Aku Apa Namanya Cabut Akad Dari Gunung Berikan Aku Sepuluh Pemuda Maka Akanku Goncangkan Dunia Ungkapan Ungkapan Itu Juga Dipakai Menghiasi Di Buku Dari Lembah Cita-cita Ini Jadi Sesuatu Yang Melihat Dari Persoalan Dan Kemudian Persoalan Itu Menimbulkan Kegelisahan Lalu Kegelisahan Itu Kemudian Memunculkan Satu Gagasan Atau Pandangan Sesukan Apapun Kata Bu Yahamka Itulah Yang Namanya Cita-cita Bu Yahamka Juga Menyitir Di Bab Awal Surat Ar-Wak Ayat Kesebelas Ini Kita Sudah Hafal Tentang Bagaimana Pentingnya Ikhtiar Kita Bukan Fatalism Bukan Jabariah Bukan Pasif Menerima Apa Adanya Takdir Atau Kehendak Ilahi Harus Bergerak Barangkali Kalau kita Lihat Penjelasan Beliau Berikutnya Akan Bisa Nampak Definisi Yang Panjir Bagi Saya Itu Agak Beririsan Dan Mungkin Akan Problematis Tapi Oke lah Ini Memang Karena Tidak Definisi Akademik Ketat Jadi Ini Bahasa Populer Saja Dari Bu Yang Kepada Masa Itu Tapi Ada Definisi Menarik Ketika Beliau Mengutarakan Di Paragraf Yang Sama Yang Disebut Angan-angan Itu Begini Ini Malah Jadi Mudah Nantinya Seorang Lelaki Pemuda Yang Pengen Punya Istri Mengawini Gadis Yang Lengkap Cantiknya Serupa Bintang Film Beliau Nggak Nyebut Nama Alimnya Ilmu Ilmu Agamanya Seperti Keluaran Sumatera Tualim Encik Rahmah Rahmah El Yunusia Maksudnya Beliau Disini Punya Encik Rahmah Karena Beliau Muridnya Rahmah El Yunusia Ini Muridnya Dari Haji Rasul Ayahnya Hamka Intelek Serupa Bukan Kalau Sebagian Teman-teman Mesti Kenal Nyonya Maria Ulfah Santoso Toko PSI Intelek Perempuan Intelek Tahu Adat Istiadat Serupa Gadis Pagar Ruyung Jadi Kalau Ada Pemuda Membayangkan Saya Pengen Cari Istri Misalkan Mas Torik Belum Berkeluarga Saya Pengen Cita-cita Harus Punya Pendamping Ahwat Cantiknya Kayak Bintang Film Alimnya Kayak Rahmah El Yunusia Inteleknya Seperti Nyonya Maria Ulfah Mister Indirekten Beliau Bergelar Juga Ahli Hukum Dan Tahu Ketimuran Adat Istiadat Seperti Gadis Pagar Ruyung Harus Semuanya Dapat Nah Yang Kayak Gini Ini Kata Hamka Bagai Si Bongkok Merindukan Bulan Pastilah Ada Kekurangan Kata Hamka Pasti Ada Yang Kekurangan Tapi Kalau Pengen Punya Cita-cita Saya Pengen Dapat Akwat Yang Untuk Di Peristiri Yang Rupawan Intelek Dan Kemudian Alim Dan Agama Dan Sopan Saradat Itu Bukan Angan Cita-cita Tapi Menetapkan Saya Bangun Makanya Hamka Bikin Definisi Yang Mudah Angan Angan Adalah Seperti Orang Yang Bangun Di Waktu Orang Yang Mimpi Waktu Bangun Lagi Gini Nyebut Eh Istri Antum Mau Gimana Ininya Kayak Ini Kayak Gini Dan Sebagainya Nah Itu Yang Disebut Angan Angan Tapi Kalau Saya Pengen Istri Begini Itu Masuk Yang Namanya Cita-cita Saya Pengen Begini Mencapai Cita-cita Kata Hamka Supaya Pemuda Beroleh Cita-cita Kemenangan Di Dalam Mencapai Segala Cita-citanya Hendaklah Dia Mempunyai Dada Yang Lebar Faham Yang Luas Dan Memandang Dunia Dari Segi Buruknya Dan Jangan Memandang Dunia Dari Segi Buruknya Saja Atau Pesimis Kata Beliau Saya Dapati Kalau Salah 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 Sarjana Memang Bu Yamka Itu Memang Lebih Cocok Jadi Ulama Kalau Politik Beliau Nanti Cenderung Hitam Putih Ada pun Kurun Tahun 40-50-an Sebagaimana Buku ini Dituliskan Atau Diterbitkan Hamka Menurut Saya Lebih Sebagai Kalau bahasa Sekarang Seperti Fenomena Da'i Da'i Muda Da'i Muda Yang Mengajak Orang Untuk Hijrah Pada Masa Itu Hamka Pada Hari Ini Bisa Kita Baca Juga Sama Ini Buku Buku Untuk Yang Seperti Kalau Kita Hari Ini Melihat Banyak Buku Buku Sederhana Misalkan Abdul Soma Sering Bikin Buku Tanya Jawab Buku Buku Praktis Setting Itu Bisa Kita Samakan Dengan Bagaimana Hamka Menjawab Kebutuhan Umat Pada Masa Itu Cuman Nanti Hamka Memang Seorang Yang Apa Ya Ulama Prolifik Penulis Juga Beliau Juga Banyak Pelakukan Telah-telah Yang Akademiknya Terbatas Tapi Beliau Tetap Mengkaji Dengan Segala Keterbatasannya Nah Jadi Disini Kita Akan Bisa Saksikan Di Mencapai Cita-cita Poin Pentingnya Kata Beliau Itu Adalah Tadi Kuncinya Pertama Adalah Dada Yang Lebar Maksudnya Dia Harus Lapang Dada Paham Yang Luas Dan Jangan Berpikir Pesimis Tiga hal Ini Menurut Saya Meskipun Normatif Tapi Sangat Relevan Dan Dengan Latar Pengalaman Masing-masing Apalagi Ketika Kita Melihat Membawa Setting Buku Ini Bergerak Pada Kurun 50 60 Bagi Saya Malah Berkesan Kalau Saya Baca Buku Ininya Saja Tidak Mengerti Latar Hamka Ini Biasa Aja Banyak Yang Bilang Begini Jujur Tapi Begitu Hamka Latarnya Gimana Kemudian Tiga Kata Ini Beliau Konsisteni Sampai Air Hayatnya Saya Menyebut Dari Lembah Cita-cita Adalah Bukan Tentang Hamka Menasihati Dua Penguda Saja Tapi Bicara Tentang Hamka Menasihati Dirinya Hamka Bicara Bagaimana Mengokokkan Dirinya Jadi Beliau Akan Paham Sebagai Apa Namanya Rujukan Umat Sebagai Uswasana Warosatul Andiyah Gitu Ininya Umat Akan Bertanya Tapi Menariknya Bagi Saya Mengkaji Hamka Banyak Mengkaji Hamka Meskipun Tidak Sedalam Para Sarjana Yang Lain Akan Paham Ini Seperti Hamka Menampar Dirinya Bagi Saya Ini Menjadi Menarik Ketika Cara Bacanya Kayak Tadi Mohon Maaf Kalau Misalkan Cara Baca Saya Barangkali Tidak Disepakati Tidak Masalah Jadi Disini Ternyata Hamka Menampaki Kenapa Hamka Kemudian Dikenal Dan Diterima Oleh Semua Kalangan Jadi Kita Nggak Bisa Melihat Ulama Yang Sudah Jadi Oh Dia Karismatik Begini Ada Prosesnya Ada Bagaimana Jatuh Bangunnya Nah Bagi Saya Ketika Belum Mengatakan Pemuda Bisa Beroleh Kemenangan Termasuk Mengatasi Perpecahan Bangsa 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 Kita Sajalah Nggak usah Mengurus Bangsa Arab Walaupun Pertanyaannya Dua Pemuda Tadi Nanya Fenomena Bangsa Arab Berpecah Itu Tadi Lapang Dada Hari Ini Kita Tahu Fikul Iktilaf Itu Sering Dikaji Disampaikan Di forum Kelompok Kelompok Islam Harokah Ormas Dan sebagainya Tapi Berantem Itu Masih Terjadi Faham Luas Jangan Gampang Memfonis Jangan Gampang Mencelak Jangan Menganggap Diri Paling Benar Itu Hari ini Masih Menjadi Tantangan Dan PR Kita Kelompok Islam Dan Juga Jangan Sampai Pesimis Jangan Ceritakan Narasi Umat Islam Kalah Terus Dijajah Terus Ini Bagi Saya Menarik Ini Hamka Lagi Ngomong Tentang Cara Dia Untuk Kemudian Jadi Sosok Besar Di Tahun 70 80 Diterima Oleh Semua Kalangan Dengan Kata Lain Ini Bicara Tentang Resep Seorang Ulama Yang Waktu Meniti Jalan Hikmah Seumuran 39 Atau Kalau Rasul 40 Tahun Kira-kira Menjelang 40 Tahun Life Began At 40 Hidup Dimulai Pada Umur 40 Tahun Nah Ini Buku Ini Kira-kira Menceritakan Hamka Kalau Pembaca Hamka Jadi Ulama Ya Buku Ini Menurut Saya Oh Gini Hamka Yang Pernah Jatuh Dan Hamka Kemudian Gimana Ada Di Buku Ini Nah Bapak Berikutnya Nanti Ada Beberapa Ekstrapagina Ekstrapagina Halaman Tambahan Ada Tentang Khutbah Sokrates Tentang Bagaimana Pengadilan Terhadap Sokrates Karena Gara-gara Dia Menyerukan Kepada Orang-orang Athena Yunani Tentang Monoteisme Padahal Masyarakatnya Mendukung Politeisme Ada Tentang Pendirian Dan Perjuangan Ini Bisa Dibaca Juga Dan Tentang Bagaimana Tidak Tidak Tuhan Takut Tidak Tuhan Takut Ini Seperti Kayak Apa Dari Orang Yang Dulunya Pernah Jatuh Dan Kemudian Saya Akan Balik Hijrah Dan Ini Seperti Dilakukan Beliau Tidak Mengalami Kabur Makpan Beliau Menjadi Orang Tidak Takut Ketika Dibui Oleh Rezim Orjilama Pada Masa Jadi Baca Buku Aslinya Maksud Saya Yang 49 Memilih Agar Originalitas Dapat Ini Seperti Hamka Lagi Membikin Petajalan Hidupnya Cita-cita Beliau Ditutup Dengan Menyesali Zaman Lalu Nanti Di sini Walaupun Beliau Tidak Sebutkan Tapi Kira-kira Di sini Kita Bisa Melihat Waktu Begitu Cepat Kata Hamka Jangan Ukurkan Tahun Ukuran Bulan Ukuran Hari Ukuran Menit Detik Saja Bahkan Sekejap Mata Kata Bu Hamka Tidak Akan Bisa Kembali Lagi Kata Beliau Benar Seperti Apa Yang Saya Katakan Tadi Dalam Usia 40 Tahun Sampailah Orang Kepuncak Dakin Muda Sudah Hendak Menempuh Lurah Ketuaan Tambah Ditemuh Tambah Menyesal Tambah Tersadar Jadi Saya Bisa Katakan Saya Tidak Tau Teman-teman DDL Saya Memilih Mbak Cita-cita Itu Acak Atau Apa Ini Tapi Saya Berikan Apresiasi Buku Ini Justru Titik Tolak Beliau Perpindahan Dari Masa Susah Susah Umur 40 Tahun Dan Bagaimana Peta Jalan Beliau Kedepan Nah Subhanallah Jadi Ini Bukan Tentang Kita Umat Saja Yang Dinasati Oleh Hamka Lewat Karya Tulisan Yang Insya Allah Abadi Ini Tapi Juga Tentang Bagaimana Kita Membaca Karya Pikiran Dan Karya Pergulatan Batin Seorang Ulama Yang Memang Pernah Terpuruk Dan Kemudian Tersadar Insaf Dan Kemudian Memberikan Keteladanan Ayo Bangkitnya Seperti Bagaimana Dan Beliau Sebagainya Mengutip Kata-kata Al-Ghazali Tidak Mungkin Lebih Bagus Dari Apa Yang Ada Ini Artinya Yang Ada Yang Bisa Kita Kerjakan Tapi Kita Coba Untuk Selalu Memperbaiki Dan Optimis Demikian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kembalikan Ke Mas Norik Assalamualaikum Wabarakatuh Kepada Ustadz Yusuf Yang Sudah Menceritakan Soal Buku Dari latar belakangnya Kemudian Soal Isi Perbabnya Kemudian Juga Nanti Ada Latar belakang Ketika Wihamka Menulis Itu Gimana Kondisi Beliau Ketika Di Medan Kemudian Gimana Kondisi Mungkin Kondisi Dunia Saat Itu Di Dunia Internasional Tentang Gimana Ada Gerakan Pemudu Turki Dan Lain Nah Mungkin Karena Tadi Ustadz Yusuf Sudah Menjelaskan Pada Lebar Soal Buku Dari Lembah Sita Kita Mungkin Dari Peserta Ada Yang Ingin Pertanyaan Silahkan Kalau Mau On Mic Atau Jika Agak Malu Silahkan Untuk Mengetik Nama Underscore Pertanyaan Di Kolom chat Pertanyaan Oke, sepertinya belum ada yang mau tanya ya. Tess, semuanya isi pertanyaan. Isi pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara menghindari segala rasa pesimis dalam menghadapi segala cobaan maupun tantangan, karena saya ngerasa ya semakin tua pasti, mungkin semua orang merasa semakin tua pasti bakal lebih banyak tuntutan dari banyak hal. Dan pasti dari tuntutan tersebut bakal banyak segala hal yang membuat kita futur dalam segala hal, bisa itu dari semangat, dari iman. Itu bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Saya jawab, Mas Torik. Silahkan, Pak. Ya, makasih, Mas Nur Fikri A.S. Ya, Jazakullah Khair. Pertanyaan yang bagus ininya. Islam dibangun diantaranya adalah dengan optimisme gitu ininya. Nah, inilah nyala yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam ininya. Kita tahu, saya lupa bawa petanya itu. Apa namanya? Ekspansi muslim untuk melakukan inna fatah nalaka fatham mubina itu salah satunya adalah dengan optimisme gitu. Menyebarkan dakwat tawhid, menyebarkan wama arsalaka illa rahmatanil alamin itu bukan sebagai sebuah beban. Padahal kita tahu, nah di sini juga disebutkan nanti di bab jahilya. konstelisinya negeri Islam, oh maaf negeri Islam, apa, Mekah, itu kondisi yang tidak menguntungkan. Di timur ada Persia, dan India, di barat ada Bizantium, atau kita nyebutnya Romawi Timur gitu ya, dan komplotannya gitu ya. Ini siapa ini? Harap ini siapa gitu ya. Jadi, praktis kalau bicara, kita ini siapa sih? Memang kita jalur perdagangan dan dikenal turun-temurun tentang baik itu Allah, rumah ibadah Allah gitu ya, sudah sejak paman Nabi Ibrahim AS yang dikenal. Mekah itu rame. Tapi sebatas itu saja peradabannya. Hadorohnya sebatas itu saja. Tapi lihat, Islam membangkitkan, meskipun di sini tidak dibahas ya, tapi di buku yang lain, Bu Yahamka menceritakan hal itu. Di karya yang lain. Bagaimana kemudian Islam mendrive agar umatnya optimis gitu. Agar umatnya punya wawasan yang tidak hanya mencukupan pada al-mu'alaqot. Al-mu'alaqot. Syair-syair yang digantungkan di tepian Ka'wan. Orang-orang Arab pada masa itu kan jago-jago dalam syair. Hafalan-hafalan keren-keren. Keren-keren jantanya. Tradisi intelektual, meskipun di beberapa literatur, seperti Philip Kahiti di antaranya, di history of Arab itu misalkan menyebutkan bahwa bangsa Arab juga sudah mengenal tulis-menulis, tapi kita kan menyaksikan secara civilization, peradaban masih tertinggal dibandingkan negeri-negeri yang lain. Terus diakui, bangsa Arab pada masa itu di sekitaran Muka. Dikenal kuatlah memang tradisi syairnya. Ada, ada, ada sedikit tulis-menulis ada, tapi sangat minor. Eksklusif banget yang bisa itu. Bayangkan, di awali surat Ikhro, Al-Alaq itu, Ikhro, Bismi, Rabbika, Ladi, Holak, dan seterusnya, lima ayat itu, dalam kurang yang tidak begitu lama, muslimin bisa mengapropriasi, bisa menyerap civilization dari timur maupun barat. Kalau tidak salah, Josenten, kalau tidak salah, nama yang lain, mohon maaf, nama yang lain, saya lupa yang ini, menyebutkan, baru pada masa Islam lah, bisa dipertemukan peradaban Romawi-Bizantium dengan peradaban Persia. Ini berantem terus peradaban ini. Ada filmnya ya, yang berantemnya ini, Romawi sama Persia. Tapi ketika Islam datang, bisa menjebatani dan diserap semuanya. Ini gak akan bisa hadir kalau tidak memiliki modfi yang kokoh, dilandasi tauhid, dan jiwa-jiwa optimis. Kita sih sudah gini aja lah. Atau wah ini kok Rasulullah ngasih beban berat banget gitu ininya. Kita dijepit sana-sini. Kita lihat bendangan. Bisa dicek di Rohi Kulmaktum atau si Roh Nabawainya Syekh Mubarak Puri itu ininya. Bagaimana ketika misalkan Perang Badar terus diajak muslimin itu untuk optimis. Takut itu wajar. Wajar takut itu. Realistis. Manusiawi gitu. Yang salah itu kabur gitu. Dan berhianat gitu ininya. Wajar saja. Takut itu manusiawi. Pesimis yang dilarang. Nanti di perang yang lain juga bagaimana muslimnya ketika menaklukkan negeri-negeri yang kuat itu justru dengan postur militer yang tidak seimbang gitu ininya. Perang kondisi yang menaklukkan apa namanya Persia juga sama. Kita abaikan dulu pembahasan tentang masalah mu'jizat ya. Nanti kayak gini cenderung menggampangkan ya sudah pertolongan Allah dan masrumin Allah. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar kemanusiawian kita gitu ininya. Yang itu bisa hadir mu'jizat itu karena iman kita dan kebersihan pikiran kita gitu ininya. Jadi secara praktis saya akan mungkin saya masuk ke soal-soal praktis kiyatnya gitu ininya. Ya bagi saya kita kembali mempertahankan tradisi pembelajaran gitu ininya. Ini yang tidak boleh patah harang gitu ininya. kata Ustadz Adian Husayn itu pesantren dengan para kiai lah sebagai ciri khas ini apa namanya model pendidikan di Indonesia ini yang bisa menjaga nyala agar terus melakukan perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme dengan apa namanya 3G-nya itu gospel gold glory gitu. Kalau itu hilang udah hilang. Sebagaimana kita saksikan hilangnya terasa pesimis mudah futurnya di negeri-negeri para amir amirnya amirnya ex-Andalusia gitu nih. Bagaimana kita saksikan antara madrista dengan misalkan Alhamdulillah saling berantem saling sama-sama Islam dan mereka menyewa pasukan-pasukan katolik gitu nih. Terus hanya demi untuk saling eksistensi gitu. kita kan ngertinya pada 1493 ya jatuhnya Granada terakhir ya terakhir keamiran muslimin di sini. Andalusia sudah lama gak ada. Sudah terpecam jadi Al-Muktawa'if kesultanan-kesultanan kecil gitu nih. Tapi Musyabab kenapa kemudian adanya kayak Granada yang tragis itu karena memang kita sendiri yang lemah gitu nih. kita lebih memilih berantem kita memilih pesimis bersama dengan saudara kita terus berebut masalah kekuasaan gitu nah jadi meskipun negeri-negeri ex-Andalusia Al-Muktawa'if itu pada masa itu pengetahuannya bagus kekayaan dan teknologinya jangan diragukan tapi ada problem pikiran worldview dan kemudian juga hati yang bermasalah. nah inilah yang kemudian mempercepat jatuhnya kekuasaan muslim di sana gitu bandingkan dengan di Tanah Jawi Tanah Jawi itu Nusantara digempur habis-habisan kita ambil contoh orang-orang Aceh di Dayaya itu itu kan baru takluk tahun 19 sepuluhan gitu ya susah banget nakulir Aceh itu kalau gak ada jiwa optimis yang dikobarkan itu gak bisa sampai mereka melakukan penelitian-penelitian antropologi sosiologi kenapa ini kok bisa susah banget nah jadi kembali ke tradisi keilmuan itu ketika kita banyak ini mas Nurfi keilmuan itu bukan kemudian kita menjauhkan dengan dunia nyata malah kita lagi merenung kalau bahasa dokter Majid Irsan Kailani melakukan yang namanya kalau di barat disebutnya sabbatikal jadi disitu ada proses kita menepi dulu menepi dari kegaduhan masalah yang ada di masyarakat misalnya di Indonesia ini mulai dari soal Baliho sampai HRS dan sebagainya gitu nih kita mengkaji keilmuan kita bukan apatis ya bukan tapi mencari akar masalah ini apa gitu ini akar masalahnya apa melakukan insihab ini yang dilakukan oleh kata dokter Majid Irsan Kailani Al-Ghazali nanti melahirkan generasi kelak yang namanya Solahuddin Al-Ayubi prosesnya panjang prosesnya bergenerasi generasi gitu gak langsung instan tapi oleh generasi Al-Ghazali nanti Abdul Qadir Jailani dan terus para ulama disambung sampai nanti era gurunya Solahuddin itu ada tradisi keilmuan dijaga menjaga agar pikirannya waras menjaga agar hatinya tidak futur dan mudah futus gitu ini jatuhnya perlawanan pangeran di Ponegoro itu kan ketika mulai ada terpisah dengan ulama gitu ini sudah mulai ketika pangeran Mojo Jai Mojo itu entah ditinggal atau meninggalkan nanti bisa tanya ke apa yang ahli soal itu tidak lagi bersamaan kolonial pinter pisahkan ulama dengan politikus itu ya Mas Nervikri semoga ini bisa membahas menjawab pertanyaan yang menarik tadi di chat ada ya oke ya chat ada mungkin lima menit lagi Mas mungkin satu pertanyaan lagi ya dari Mas Alkaromah dari Assalamualaikum Ustadz ya saya satu istrinya oh iya sentuhkan aja ya oke silahkan ya Alkaromah Bari Iwan Iwan ya kayaknya jadi lebih dan lebih dekat dengan Allah untuk lebih dekat dengan Allah cari lingkungan yang baik cari lingkungan sekarang banyak ulama kalau masih bingung ulamanya kok berantem terus ambil sisi-sisi yang mereka istilahnya apa ya kalimat tersawak tidak ada pertentangan ngambil dari Gus Anu ngambil dari Habib Anu ngambil dari Sheikh Anu ngambil dari Kiai Anu misalkan yang sisi tidak ada polemiknya sehingga guru kita itu banyak sebagaimana misalkan Imam Asyafi'i gurunya ratusan gitu Imam Bukhoy gurunya ratusan jadi kita punya banyak misalkan misalkan Alkarumabari ini aktif di Haruka A atau Ormas B misalkan tetap lah ada kebaikan dari kelompok yang di luarnya petik jangan ragu gitu jadi kita selalu mencari minyak wangi yang banyak merek tapi wangi dan halal jangan hanya satu saja dari situ nanti kita bisa ada jejaring ada kontak-kontak keberkahan dengan selalu menimba dengan banyaknya para alim apalagi rintas kelompok itu luar biasa sekali ketika hanya dari satu kelompok saja rasanya nanti ini akan mencabar atau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Yahamka tadi dada kita menjadi sempit kenderung yang benar adalah kelompokku syekku ustadku ustadzaku misalkan dan kita merasa wawasan kita itu kalau misalkan kelompok kita itu dipersekusi kayaknya wah Islam itu akan habis ya enggak kelompok kita mungkin dizalim betul tapi insya Allah akan ada yang menolong dari kelompok yang lain jangan sesempit itu Mbak Layla tentang bagaimana agar pemuda di era sekarang memiliki cita-cita yang tidak hanya terbatas pada hal duniawi saya mengalami masa muda juga ada unsur wajar memang tapi bagaimana kemudian tinggal para guru para masyek yang ada di sekitar atau lingkungan baik lingkungan masyarakat lingkungan keagamaan lingkungan keislaman kelompoknya itu bisa terus mendorong agar bisa apa ya mendekatkan jarak Bu Yahamka selalu menjadikan rumahnya seperti ruang konsultasi sejak di Medan lebih-lebih ketika beliau menjabat sebagai ketua MUI bahkan selepasnya ketika beliau mengundurkan diri wah rumahnya selalu terbuka termasuk banyak sekali banyak lah banyak yang kemudian memeluk Islam atau bersyahadat termasuk yang terkenal adalah calon menantunya salah satu sastrawan kiri gitu ya nah itu dengan wasilah-wasilah bertemu dengan orang yang yang ini menurut saya tidak sempit dadanya pahamannya luas dan orangnya selalu optimis gitu nih optimis ini penting gitu begini jadi ketika ada anak muda yang punya cita-cita tinggi misalkan pengen jadi vlogger ngalahin Sultan siapa anu misalkan Raffi Ahmad misalkan ya ya gak masalah gak masalah jangan langsung di ponis antum sesat itu materialisme itu apa nanti hisabnya banyak gitu dan sebagainya pelan-pelan lah dia problemnya apa gitu problemnya apa jangan langsung dilarikan kepada dengan cepat neraka dan sebagainya ada orang yang memang harus harus sadar dia itu potensinya menjadi Bilal bin Robah Abu Dhar Al-Ghivari jadi muslim proletar muslim-muslim kere ini muslim-muslim yang sangat tawakal orang-orang seperti ini jangan dikasih jabatan politik tapi kita juga gak bisa salahkan ada orang-orang seperti Muawiyah orang-orang seperti Amru bin Ash Mughura bin Subbah Zaid bin Abihi misalkan orang-orang yang mereka itu punya potensi jago banget diadministrasi ketatanegaraan ada ungkapan dari Ibn Al-Afir di kitabnya ada empat orang Arab yang cerdasnya luar biasa Muawiyah bin Abi Sofyan Amru bin Ash Mughura bin Subbah dan Zaid bin Abihi cerita-cerita tentang pandemi itu berkutat pada orang-orang ini sebetulnya saya sering bikin status sebetulnya sebagian saya kasih bocoran clue aja akan terbit buku saya di ProU Media itu nah sebagainya menceritakan bagaimana orang-orang ini dengan kecerdasannya mengatasi soal yang kita sebut hari ini istilahnya pandemi pintar sekali di ketatanegaraan apakah mereka pintar medis bukan itunya tapi politiknya mereka pintar yang tidak ada hadir di hari ini di Indonesia ada juga muslim yang potensinya itu kaya raya seperti Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman gak mau dikasih jabatan khalifah pelanjut Umar padahal Umar memproyeksikan itu Abdul Rahman tapi Umar juga tahu Abdul Rahman ini pasti gak mau dibalik batu aja bisa jadi emas muka apanya kira-kira begitu nah jadi jangan salahkan ketika ada anak udah yang bercita-cita kaya dulu jangan salahkan dulu siapa tau ini jiwanya bukan jiwa Bilal bukan jiwa Abudhar ini jiwanya jiwa punya potensi Abdul Rahman jiwanya jadi sultan sultan menopang dakwah-dakwah para da'i tapi kalau ada jiwa yang sudah proletar mimpinya jadi Abdul Rahman bin Auf nah ini baru disentil di jemir tinggal bagaimana pemetaan jadi inilah pentingnya seorang dokter jiwa para ulama kayaknya saya sering kalau itu ketemu memang anak muda yang kritis sering ditahdir sering ditahdir atau sering dikecam oleh komunitasnya dia sudah pengen bertemu dan didengar curhatnya risau saya selalu terbuka rata dia ada ketidak sinkron dengan cara berpikir di komunitasnya dianggap begini-begini padahal dia sebetulnya punya cita-cita yang baik nah termasuk kalau dia misalnya jadi vlogger kok antum aktivis KMT kok jadi vlogger dan seterusnya kok mainnya sama anak-anak ini apa namanya klub dan komunitas yang wah macam-macam dan sebagainya padahal dia pengen jadi yang kita beda memang kita sih kapasitasnya jadi Ali dia kapasitasnya jadi Abdurrahman bin Auf jangan disamakan nah dokter yang baik ulama yang baik menciptakan agar kandar-kandar dakwah ini tidak homogen begitu ya Mbak Layla karena mohon maaf waktu tidak terbatas pas jam 10 eh jam 9 kurang 10 menit saya serahkan ke Mas Torik Maturnuun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Ustaz Yusuf yang sudah menjawab tanyaan saya juga memberikan materi ya oke mungkin sebelum kita sudah masuk ke penghujung acara ya tapi sebelum masuk mungkin saya akan merangkum apa yang saya akan merangkum apa yang sudah disampaikan Ustaz selama satu forum ini ya jadi dalam buku dari lembaga jalan ini lebih mirip ke buku motivasi ya dimana dalam buku ini Hamka itu tidak menasihati pemuda tapi juga menasihati dia sendiri jadi dalam buku ini ada proses dari Hamka jadi ulama kemudian di sini Hamka akan berbedakan tentang angan-angan cita-cita juga bagaimana kriterianya setelah bagaimana jalan untuk meraih cita-cita tersebut ya mungkin itu ya dikerangkumannya saya catat selama berjalannya forum oke kita masuk ke rangkaian acara terakhir yaitu ada penutupan ya dan dokumentasi silahkan kepada peserta yang kesedia untuk on camp oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya ya Terima kasih.